selamat menikmati selamat menikmati jadi di utara ada gunung merapi di tengah sini ada tubuh zaman dulu tubuhannya yang namanya bolong gili, nah itu di belakang ada replikanya terus dirubah sama Belanda jadi tubuhnya kayak gini terus nanti kita ke selatan nanti kita akan melewati rel sepur yang khas, itu rel sepur yang ada pakai, apa namanya pintu geser, habis itu kita menuju Malioboro, ada pasar Beringharjo habis itu nanti ada alun-alun utara terus keraton habis itu nanti di paling selatan ada simbolnya adalah panggung kerap ya nah, biar seru kita sekalian langsung jalan-jalan aja sekarang kita mau lihat merapi dulu dari sisi jembatan guys, ikuti perjalanan saya bersama mas Kipari dibantuin eh basman selamat menikmati HELP KOMPAR 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 kekatsin lepas gini KOMPAR IKT'S INGEST Divers di hari minggu pagi yang cerah perjalanan kita mulai dari Tugu, Jogja nah biasanya ada bapak-bapak, halo pak ada bapak-bapak nongkrong disini om daniel halo terus mari kita nyebrang dulu nah ini ada temen-temen yang lari pagi, pagi om, pagi kok minggu pagi di Jogja ini cerial kali ini pas nonton santai malah ada temen Jakarta selamat pagi mas Dedy Bram tegas kota-kota ini ceritanya ya cocok lah oke dari Tugu kita melewati jalan marco utomo wah kebetulan dipotokom galil makasih om yuk tambah personel mana bang Nas hahaha aku pangli rango kamera oh iya styling kalau kalau tidak bisa fotografer pesepeda di Jogja kita rango kamera ya oh oh ini style santai kabe yuk mari kita dari sini nganu sih rele sepur ayo main lu ya siap hati-hati bang Nas mas siapa mas mas Tri dari mana dari Jogja Ambarukmo wah Ambarukmo siap mantap mas wah terimakasih mas ngatur nunggu naik foto mas gimana mas pertama itu dari Jambi nah terus ke Jogja 2 tahun baru misalnya mau masuk masya Allah Alhamdulillah ketemu mas sehat-sehat mas iya terimakasih mas mas tolong foto ke mas hahaha ini fotografer hit Jakarta itu pelari hit Jogja halo mas Hansa kali ini kita jalan menyusuri jalan kemangku bumi ini selamat pagi om kalau malam ini rame banget nih ini salah satu jalan ikoniknya Jogja disini kali ini ada pelari yang pelarinya baru ah paling lari baru 2 bulan 3 bulan tapi udah bisa pasenya 4.30 saya bisa ngikutin naik sepeda pagi ko PH ini tak tarik ini mo ini aku ngepit ini pelari hipsteran ini pas sepeda banter beda baru 2 bulan 3 bulan larinya langsung besok 4 jadi yang sampai pelari-pelari yang lawas-lawas ini dong ngiri kok iso hehehe uri hehehe semangat ko yuh gas kita menuju lewat sepur ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko hehehe iyo kayak gini bisa dengar PPH iyo iyo halo mbak Dian wah kota-kota gian mana mas Dian sakit wah malalak giloro DWA nih luar biasa ayo disini ini palang perlintasan kereta api satu-satunya yang pakai pintu geser kalau teorinya sih disini cuma buat sepeda dan monggo sepeda dan besa cuma prakteknya sekarang motor-motor ini pada lewat-lewat ya sekarang harusnya sih kalau motor dibuntun ini api ini nah sepur disini juga salah satu hiburan buat masyarakat Jogja saya pun biasa ngajak anak saya nonton sepur disini biasa kebut-kebutan lagi santai hahaha dulu biasanya kalau pas ngejar kom itu harus kepaksin kalau pas sepurnya gak lewat kalau pas sepurnya lewat ya kecegat lah oh iya hahaha nunggu sepur lewat nah dari Tugu Jogja kita melewati lintasan sepur ini nah itu ternyata tuh ada ceritanya nih kalau gak salah nih lintasan sepur ini dibuat satu-satunya pakai perlintasan geser karena biar filosofinya tidak menutupi jadi katanya tuh jaman dulu tuh gak boleh kalau ada yang crossing gini makanya dia ada lintasannya geser kayak gitu jadi jalan mangku bumi terus kita kesana nanti kita akan menuju ke jalan Malioboro Malioboro ini semacam pasar lah pusat perdagangan nanti ada Bringharjo pasar nah itu ada ceritanya sendiri masing-masing nanti sambil cerita-cerita sambil kita jalan-jalan nanti abis itu kita akan menuju ke Kraton Alun-Alun Utara Alun-Alun Selatan dan Manggung Rapiak yes di tengah-tengah Malioboro ada nama itu Kampung Ketandan di sini itu daerah Pecinan biasanya kalau misalkan ada Imlek-Imlek ada festival-festival Pecinan ada Barongsai oke nah di sini tempatnya moci-moci makanan-makanan khas ya daerah sini lah nah kali ini kita mampir ke tempat pasar Bringharjo jadi ternyata pasarnya ini sudah ada sejak 1758 jadi 3 tahun setelah berdirinya Yogyakarta jaman dulu di sini itu ternyata hutan beringin terus karena sudah ratusan tahun buat perdagangan tahun 1925 dijadikanlah Bringharjo Bring itu dari kata beringin dan harjo itu harapannya akan memberikan kesejahteraan karena di sini termasuk pusat ekonominya kota Yogyakarta nah kalau kali ini kita melewati gedung agung jadi kalau di sini ini istana negaranya kota Yogyakarta terus di sebelah kiri itu ada benteng Fred the Booth nah ini benteng bangunan Belanda ini di sini juga ada monumen serangan umum 1 Maret dari zaman dulu perang gerilya nya Jenderal Sudirman untuk merebut kekuasaannya apa namanya yang udah diduduki Belanda terus mau direbut kembali gitu lah nah ini kita di 0 km ini salah satu ikonik-ikoniknya kotak Yogyakarta di sini biasanya orang-orang kalau malem nongkrong-nongkrong di sini kali ini kita lagi ada di 0 km ini salah satu pusatnya kota Yogyakarta di sana ada Monumen Serangan Umum 1 Maret ada Bank Indonesia terus di sini ada kantor pos besar di sana ada gedung Bank BNI dan selain benteng Fred the Booth di sana juga ada gedung Agung tempat istana negara kalau presiden lagi kunjungan ke Yogyakarta Ben, ngerti tahu ini kesannya kok ya tenangan ya? pisang-pisang di sini nge-piti sih ngayong ini ya mas ya? iya ya seru tenang ya? biasanya perih-perih terus ya? kali ini kita akan memasuki daerah Keraton nah Keraton ini juga ada sejarahnya kenapa kok sekarang jadi pakai pasir katanya dikembalikan kayak jaman dahulu kalah dulu itu kan halon-halonnya always pakai rumput nah tapi sekarang dikembalikan pakai pasir katanya itu dikembalikan seperti dahulu kalah cuma nggak tahu kenapa kok sekarang dipagrin jadi nganu keelangan playground biasanya gue tempat ngomong anak ini kayaknya gue dengar lagi setelah gue dengar lagi disini ada museum Sonobudoyo habis ini kita akan memasuki daerah Keraton iya mas? nah dulu kalau kita pastikan belok kanan atau kiri dulu ada martabak enak martabak internasional oh terkenal banget wih terbaik wih ini ada yang ada kita ya? ada yang ada tapi nggak ada pindah wih nah ini kalau ke kanan daerah Rotongijayan ini kita akan memasuk ke kiri disini ada iya jam monumen jam zaman dulu waktu saya kecil disini ada kudanya ini tapi jarangnya sudah ada buah nanti orang oh iya bang Nas zaman di sini ada jarangnya tuh? ada, ada cili aneh kayak aku di sini kan ada musim oh iya ini ada musim kereta kuda ya ini di sini saya dulu TPA di sini nah ini di sini semua kendaraan harus nonton kita kita mati keraton semua kendaraan harap turun dituntun yoo dituntun lor iya mas ini mobil bisa? ini mobil bisa mampu ya dituntun sisa mobil ini hehehe ini ada mobil? waiyo wik gonesing duwnya bebas hehehe wih nah itu ada teman-teman JogjaVol di taiki ada mas mokki dan kawan-kawan yiiii wuhh galak nih kalau menunggu Mas Moki pagi lor sekelah aduh dikira turis sih halo wah foto-foto gian bodoh lah wah bispangun mas fotografernya melu ngonten tukang foto-foto ini disini kalau misalkan mau wisata masuk raton lewatnya masuk di sini ini Mas Dayat ngerti lah koknya di Jogja deh Pak Cilik tau ya Pak Cilik tau iya iya ini sejarah itu ya ini rumahnya Raja di sini lah pokoknya di belakang situ masih di Jogja oh iya oh yang sebelah kanan belakangnya ini ya ini ini itu ini 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 obrolan cah-cah foto video oke Bang Nas, seorang masak lingkungan ini kuasa ya mas ya wajar oke masuk ini daerah-daerah dalam kraton di sini salah satu rute lari kalau ngejar 5-10K lewat-lewat sini oke, jangan coba, tapi ini tetap rompi kan situ oh, jadi ini lewat sini, karena kamu finishingnya mengalkit, mengalkit Taman Sari kaya bisa yang lorong temboknya lho wiss, apik wiss laleran biasanya lari lagi ya mas laleran ya lewat sini ya mas iya, sekarang ini lah rute yang melayu iya, sekarang ini lah rute yang melayu ada mobil ini ya nah ini akhirnya kita sampai di Alkit jadi tadi dari Tugu, Malioboro, terus ada alun-alun utara yang ada pasirnya tadi itu halaman depan kalau Alkit itu, alun-alun selatan itu adalah halaman belakang halaman belakangnya seperti ini tapi ini di rumah, seperti ini mas tadi aku turun aja wah ini lontong opor, oh lontong opornya tutup ini di sini biasanya kalau minggu pagi tempat hiburan warga kita kuliner-kuliner lari pagi olahraga minggu lalu ya lo lontong opornya mas ya sekarang ini bawa sosnya nah, zaman dulu disana itu ada gajahan disana dulu ada gajahnya tapi sekarang ini sudah reposinya di sini yang ada belakang dipindah ke Bering eh kok Bering gembira loka yakin ada lagi Bye. Terus Kraton ini kita di alun-alun selatan sebagai halaman belakang. Terus di sebelah selatan itu ada panggung Kerapyak. Nah panggung Kerapyak itu kalau secara filosofis itu kayak rahim. Jadi kayak lahirnya dari sana. Terus kalau kita ke selatan lagi ketemu pantai Parang Tritis. Jadi kalau emang kita dulan ke Jogja itu banyak sejarah-jarah, banyak cerita-cerita yang bisa kita ganti. Makanya mari kita dulan ke Jogja. Kita tunggu di Jogja lor. Jadi ini kita lagi ada di Pelengkung Gading. Mungkin teman-teman kalau di Jogja itu lebih banyak ebutnya Pelengkung Gading. Tapi nama aslinya adalah Pelengkung Nirboyo. Jadi ini adalah pintu belakang Kraton. Nah ceritanya itu, raja itu kalau semasa waktu hidupnya itu tidak boleh melewati pintu belakang. Nah tapi raja akan lewat pintu belakang sini kalau sudah meninggal. Jadi nanti arah-araan jenazahnya itu lewat sini. Terus waktu sultan habis sembilan meninggal lewat sini. Karena kalau sewaktu masa hidup tidak boleh lewat sini. Tidak tahu kenapa maunya harus lewat pintu depan. Habis ini kita akan lewat ke Taman Sari dan Pasar Ngasem. Jadi kalau panggung Kerapyak itu lurusannya ini masih ke sana lagi. Nanti fotonya dari Mas Givaria. Alhamdulillah akhirnya kita sampai ngasem. Biasanya kalau habis kues kota-kota itu kita kulineran di sini. Cari-cari apem, soto, kokes. Nah cuman karena ini kita lagi edisi puasa ya. Berhenti di ngasem habis itu udah closingan. Terima kasih lurus. Sampai jumpa minggu depan. Nanti kalau ada saran-saran masukan-masukan silahkan tuliskan di komentar. Biar kedepannya lebih baik lagi ya mas ya. Betul. Itu tuh komentarnya ya lurus ya. Terima kasih. Sekarang bang nash melu-menih berarti? Oh siap. Mas Dedius Bali Jakarta. Terima kasih lurus. Jangan lupa klik like dan subscribe. Ada Donny Adhika, Deddy Bram, Mas Kipari, Bang Nas. Terima kasih. Terima kasih lurus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.